Polsek Campaka Kabupaten Purwakarta akhirnya bisa mengamankan salah satu dari dua pelaku curanmor akibat salah satu pelaku curanmor ini mengalami kecelakaan lalu lintas di sekitar jembatan Cimaung saat membawa kabur motor hasil curiannya. Kejadian berawal ketika Ade Jainudin, pelaku curanmor sudah berhasil mendorong motor milik korban yang terparkir di depan rumah kotrakannya di Kampu Kiara II. RT 02, RW 01, Desa Cikumpai, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Pelaku Ade Jainudin, warga Kampung Kerajaan, Desa Pusaka Jaya Selatan, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang akhirnya tak berdaya di ruang perawatan rumah sakit. AKP Asep Nugraha menjelaskan bahwa Ade Jainudin yang naas mengalami kecelakaan merupakan residivis yang baru keluar awal bulan Agustus dengan kasus yang sama di wilayah hukum Karawang. Terjadi tindak pidana pencurian pemberatan curanmor di wilayah hukum Polsek Campaka. Di kronologisnya pada hari Jumat jam 3 dini hari, pelaku, dua orang pelaku masuk ke kontrakan dan mengambil satu unit motor. Selanjutnya pihak korban melapork ke pihak Polsek Campaka dan di situ petugas kami pihak Polsek piket fungsi langsung melakukan pengejaran. Korban pencurian di Kirawan mengakui dirinya mengetahui adanya aksi pencurian motor miliknya di depan rumah kontrakannya saat baru pulang berdagang. Awal mau istirahat, pulang dari jualan kan, dari warung. Lagi itu mau masuk kamar, kira ini suara kucing. Dua kali, biasa kan kucing ada di atas. Nah, giliran saya buka ini, tordeng. Motor saya didorong. Saya kejar. Yang dorong berapa orang? Satu orang, yang satu nunggu ini. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit motor milik korban, motor milik pelaku yang berhasil diamankan warga, beberapa kunci khusus, dan barang bukti lainnya. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi melaporkan. Terima kasih.